Intro Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami dalam episode one on one kali ini Masih bersama saya Fanny Imaniar dan juga saya masih bersama dengan arah sumber saya Untuk episode kali ini Ketua KPAI Ibu Ai Mariati Ibu tadi saya penasaran mengenai bukan hanya saya sih sebenarnya dari masyarakat sendiri Ibu ya Terutama yang concern dengan well being dari pihak-pihak atau anak yang berkonflik dengan hukum ini gitu Kondisi agih saat ini terakhir ketika Ibu bertemu kemudian juga melakukan pendampingan seperti apa Bu? Ya kami kan didatangi oleh kuasa hukum ya belum mengetahui seutuhnya bertemu Tapi yang dikeluhkan itu dalam situasi tadi yang terpojok gitu yang betul-betul secara psikologis ya Merasa terganggu dengan beredarnya pemerintahan ini ya tentu Karena juga ini kan disangkan publik ya Kemudian ya di zaman yang seperti ini memang tidak bisa serta-merta mengendalikan sesuatu gitu Walaupun mungkin AG juga ingin bercerita disitu bahwa apa yang sebenarnya terjadi Tapi ya itulah problemnya atau kita hari ini hidup dalam situasi yang memang sudah terbuka gitu ya Sudah siapapun bisa jadi jurnalis gitu ya Siapapun bisa bikin status gitu Sehingga ini tentu jadi bahan koordinasi pengawasan selanjutnya Salah satunya dengan kepolisian kami menyampaikan apalagi ada perubahan seperti ini Bahwa mari sama-sama kita memastikan untuk menghindari publikasi terhadap identitas anak Itu sebenarnya yang sedang sampai saat ini terus kita pantau Berarti sempat baca apapun yang diposting oleh warganet di media sosial gitu Baik dari tadi muka yang dilempar begitu ke publik Katakanlah data-data diri yang dibuka Kemudian sampai sekolahnya juga seperti itu Ya menurut kuasa hukumnya dia mengetahui itu ya Tapi kan sekali lagi saat ini sebagai ABH ya berkonflik gitu Kalau kemarin kan masih saksi situasinya Jadi ini harus kita update kembali bagaimana situasi dan kondisi Ananda Agihari Baik, untuk studinya sendiri masih berlangsung Bu? Untuk kemarin waktu menjadi saksi itu kan sempat ada pernyataan ya dari pihak sekolah Tapi informasi terakhir itu kan tidak DO ya Seperti mungkin kalau di perguruan tinggi berbeda tuh ada SOP sendiri Karena sekolah kan biasanya punya SOP sendiri Tapi tentu saat ini ini akan menjadi bahan pengawasan kita juga Baik, kalau tadi kita bicara mengenai AG Dan tapi untuk KPI sendiri juga pasti akan mengawal Karena ya lagi-lagi pihak-pihak yang berkonflik dalam hukum ini Tidak hanya mereka yang melakukan tetapi juga yang korban Untuk ABH itu berhadapan Kalau berkonflik hanya pelaku Berlaku, oke Yang berhadapan berarti D Masuk dalam kategori tersebut KPI sudah sempat bertemu juga ya Bu? Iya Dengan keluarga Jadi siang sore ya teman-teman ada tim kuasa hukum juga datang ke sini Untuk menyampaikan pengaduan Dan sore harinya saya menjelang maghrib itu Langsung menuju lokasi untuk menengok ya Menjenguk Ananda Dan memang situasinya sangat memprihatinkan Karena waktu itu belum boleh diakses ya Tanggal 24 Februari Itu kita bertemu dengan orang tuanya Situasinya bukan hanya luka berat tetapi di atas itu Karena dengan hanya mengandalkan selang oksigen Bisa bernafas kemudian belum ada eye contact dan respon Betul-betul dalam situasi koma sudah 5 hari saat itu Dan kemarin pun di kepolisian disampaikan kondisinya baru ada respon medis Kalau secara apa dikategorikan itu masih situasinya koma juga Jadi ini kejahatan serius menurut saya Dan ini juga yang melatari bagaimana kita koordinasi memastikan dengan LPSK ya Karena perlindungan korban ini pasti menjadi satu hal yang sangat urgen Yang sangat utama Sehingga keluarga kemudian kuasa hukum meminta perlindungan kepada KPAI Untuk memastikan bagaimana perlindungan terhadap anak ini dalam konteks undang-undang Salah satunya situasi fisik, psikis, dan psikologis Apalagi nanti ketika mereka, ketika anak akan sedang Akan mungkin juga persiapan, akan memberi keterangan Ini luar biasa kan seorang anak korban dengan situasi yang hari ini begitu memprihatinkan Kemudian hak proseduralnya tentu pendampingan seperti apa Sebagai anak korban yang kemudian mengalami Ini tidak mudah ya Ada sisi yang traumatis gitu ya Kemudian ada sisi yang mungkin dia juga mengingat aja Untuk itu sangat melukai gitu perasaannya dan lain-lain Jadi tentu saja ini yang menjadi basis pengawasan kami gitu ya LPSK sudah memberikan beberapa skema gitu Dan langsung juga bertemu beberapa hari kemudian dengan korban dan keluarga Dan juga terkait restitusi Karena sebetulnya ini hak anak untuk mendapatkan ganti kerugian gitu ya Kalau mungkin di dalam berbagai hal yang kita lihat Karena konteks korban kan banyak ya Kalau saya perbandingkan Itu biasanya kan pemerintah daerah langsung memberikan dukungan Atas kesehatan dan penyembuhan Nah dalam konteks ini juga sama Ini keluarga D ini kan luar biasa fokus gitu ya Jadi langkah pertama yang dilakukan itu hari ini adalah fokus terhadap penyembuhan dan perawatan Serta nanti pemulihannya Ananda D Ini yang menurut kami tetap karena ada bagian hak Itulah yang kami koordinasikan Karena sebetulnya sudah tercover oleh negara sebagai anak korban Tapi hari ini keluarga yang melakukan langkah-langkah itu Juga kami sangat menghormati, mengapresiasi Karena memang keluarga mana ya Seorang orang tua mana gitu ya Yang mau meninggalkan anak Memberikan segalanya untuk kesembuhan Terutama ya saya kira situasi ini kan mengagetkan ya Kok bisa gitu sampai mungkin videonya juga tersebar Itu sih yang sebetulnya menjadi pemicu kita semua Kita telanjang Apa kasat mata melihat tindakan kejahatan Dan kemudian apa korban dalam situasi yang seperti ini Ini yang membuat kita semua Saya kira KPAI juga sebagai lembaga pengawasan Ini betul-betul bekerja untuk memberikan kesempatan kepolisian Membuka seluas-luasnya secara terang menderang siapa yang terlibat Dan kemudian kepada LPSK untuk fokus juga memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh korban Nah ini sekiranya dua hal gitu ya Yang terus kami lakukan pengawasan secara simultan dalam menunjukkan bahwa Kita semua jangan lupa gitu Bahwa proses-proses hukum terkait ABH Anak berkonflik hukum Anak berhadapan dengan hukum Itu harus serta-merta lebih memperhatikan bagaimana situasi korban hari ini Sesungguhnya kan ini yang terus dilakukan Kemudian juga ada pengaduan Dan kemudian kami berkoordinasi terus dengan berbagai pihak Sehingga langkah-langkah pengawasan ini dilakukan secara simultan Dan sejauh ini Bu untuk proses hukumnya sendiri gitu Baik untuk memeriksa atau mengambil keterangan dari anak yang berkonflik dengan hukum Kemudian juga nanti ketika insya Allah D sembuh dan bisa Atau memang sudah berkewajiban untuk memberikan keterangan gitu Sebagai anak yang juga ikhturut serta berproses dalam hukum Seperti apa proses yang harus dijalani oleh masing-masing Dan KPI bagaimana mengawalnya supaya tidak lagi-lagi keluar begitu Membedakan antara anak-anak dengan pelaku yang berusia dewasa Ya tentu saja situasinya kembali pada anak secara fisik psikologis Kesiapan itu Dan anaklah yang hasil asesmen kesiapan itulah yang menjadi bahan untuk memberikan keterangan Jadi kita tidak mungkin bergerak misalnya target waktu Anak menyesuaikan itu yang bagian KPI untuk berikan langkah-langkah pengawasan Biasanya kan P21 itu ada detail atau tengah waktunya gitu Ya jadi ini yang menjadi domain utamanya adalah kesiapan anak itu sendiri Benar kalau dalam konteks aturan perundangan kita tidak bisa berlama-lama Misalnya 3x24 jam ya untuk penyelidikan itu harus sudah jelas untuk APH Misalnya kemudian paling lambat 7 hari dan kemudian diberikan lagi kesempatan sampai 14 hari gitu Ada tengah waktu itu Tetapi yang paling diutamakan adalah bagaimana kesiapan dari anak-anak itu sendiri Ya karena ini yang dibutuhkan tadi Ada asesmen gitu ya Ada dari forensiknya dan lain sebagainya Nah sehingga saya pikir terlebih lagi kalau situasi korban Ya kita hari ini kemampuan kita berdoa memberikan empati ya Dan keluarga sedang berupaya semaksimal mungkin Kemudian juga pihak-pihak yang tadi saya sebutkan juga sedang memastikan Sehingga konteks yang saat ini sedang dijalankan kepolisian Saya kira inilah yang kita harus berjiwa besar Memberi kesempatan dan kemudian langkah-langkah yang dilakukan juga ternyata Harapan-harapan publik ya dalam hal ini Yaitu menjadi sebagian terjawab gitu dengan proses hukum ini Jadi untuk selanjutnya ya inilah kesempatan kembali Dalam langkah-langkah yang dilakukan Dan kami terus mengawasi Sedikit bu mengenai AGI Ketika terakhir bertemu dengan ibu gitu Ya lagi-lagi mungkin kalau misalnya dari segi anak kita tidak bisa memaksakan Tapi kalau yang ibu lihat secara kasat mata gitu Ketika dia pasti sudah mengetahui apa yang terjadi pada D Apa yang sedang terjadi di sekitar saat ini Ada perasaan remorseful atau menyesal seperti itu? Kondisi ekologis Itu bisa kepolisi kayaknya maafan Oke Kalau saya didatengin oleh kuasa hukum Tapi kalau dari kuasa hukum sendiri Tapi sangat kooperatif kan Itu artinya ada hal-hal yang dia sampaikan gitu Yang kemudian membantu kepolisian Untuk melakukan ini secara terang-benderang kan Penyelidikan dan penyelidikannya Jadi Apa Dan kami ingin memastikan bahwa situasi itu Yang kemudian harus Apa Dipastikan ya Dan tidak terganggu gitu Secara fisik, psikis dan lain-lain Jadi Kami ada tim Kami juga sedang bekerja gitu ya Dan tentu Nanti saya juga akan cross-check lagi Bagaimana situasi dan kondisi AG Misalnya kemudian Kita juga bisa melihat kesiapan-kesiapan Yang kedepannya menjadi bagian dari Pemeriksaan kembali Karena perbedaan atau status yang hari ini ya Dari kemarin dan hari ini Dialami dan sedang dijalankan oleh Ananda AG Ibu saya juga Kita bicara Sekarang saya ingin masuk kepada Apa ya Lingkup yang lebih luas mungkin Terkait Tidak dengan Apa ya Atau berangkat dari kasus ini lebih tepatnya sih Cuma Untuk anak yang berproses dengan hukum Kemudian juga anak yang berkonflik dengan hukum Terutama yang terjadi di Indonesia Bukan hanya AG Dan D saja Atau Kalau yang M Sudah tidak masuk dalam kategori usia anak-anak lagi Sudah tidak masuk dalam Lingkup pengawasan dari KPAI Untuk Indonesia sendiri kan sebenarnya sangat luas ya Bu Ya banyak sekali Kemudian juga kasus kekerasan Yang seperti Ibu bilang tadi Berada di tingkat pertama ini kan Banyak banget terjadi di Indonesia 34 provinsi Pengawasannya Sangat harus ketat Kemudian kita tahu meningkat Dari sejak pandemi COVID-19 ini Melanda Indonesia Kemudian ada peningkatan seperti itu ya Bu Untuk data dari KPAI sendiri Kemudian juga Apa yang bisa dilakukan Kemudian juga bagaimana KPAI ini meminta Tidak hanya kami media Tetapi juga untuk masyarakat Sama-sama menyikapi Tapi mungkin akan kita tahan dulu ya Bu Di segmen berikutnya Akan kita dalami lagi ya Bu Program One on One masih akan kembali pemirsa Setelah jadi berikut Tetaplah bersama kami Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!